Intro Cerita penemuan situs arkeologi Sangiran bermula dari kedatangan Gustav Heinrich Rauch von Komsburg sekitar era 1930. Ketika ia melakukan penelitian di Sangiran, musium belum ada. Segala kegiatan dilaksanakan di rumah Toto Marsono, lurah desa yang ikut membantu penelitiannya. Hasil penelitiannya di kampung di rumah Pak Toto. Von Koneswald pun tak segan-segan mengajar masyarakat Sangiran untuk memperoleh keterampilan melakukan penggalian fosil. Dunia mulai menoleh kesangiran pada awal 1934 ketika Von Koneswald menemukan alat-alat sertif yang terbuat dari bahan calcedon dan chasper di desa Ngebung. Sekitar 1936, dunia dikagetkan oleh penemuan penting Koneswald berupa fragment rahang bawah atau mandibula manusia purba yang hidup antara 1,5 juta hingga 1 juta tahun lalu atau Homo erectus. Rupa-rupanya, penggalian fosil bukan hanya dilakukan oleh peneliti. Masyarakat Sangiran yang sebelumnya sudah mendapatkan ilmu penggalian dari Von Koneswald ikut melakukan penggalian. Dari hari ke hari penemuan fosil semakin banyak. Para ahli paleontologi pun berbondong-bondong berkunjung ke Sangiran untuk melakukan penelitian. Selain itu, para pengunjung antusias ingin melihat penemuan fosil-fosil tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!